Intro Hai semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua Kita mendengar banyak kejutan Ada pemimpin yang lompat sana Ada pemimpin yang lompat parti sini Parti lawan Parti yang tidak sepatutnya dijangkakan Beliau akan pergi pun ada juga Ada yang tinggalkan parti letak jawatan dan sebagainya Apa yang kita dapat melihat baru-baru ini Dimana mudah, parti mudah pun yang Sedang tergantung sekarang Tergantung bukan apa Tapi tergantung status mereka Untuk masuk di dalam pakatan harapan Untuk bersama-sama dalam pakatan harapan Namun belum ada lagi jawapan Ataupun kata putus dari pakatan harapan Dalam pada itu, perkembangan yang lain juga Seperti pejuang yang mahu masuk Ataupun menjadi anggota komponen Di dalam perikatan nasional Pun akhirnya ditolak Saudara-saudara, hari ini pula kita mendengar Bahwa Tajuddin tolak tawaran Sertai PAS dan Bersatu Dan masih berharap pada UMNO Sumber berita daripada BN News Online Bekas MKT Ataupun bekas ahli majlis kerja tertinggi UMNO Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman Menolak untuk menyertai Bersatu dan PAS Kerana masih tetap setia Dengan UMNO Beliau yang digantung keahliannya Selama enam tahun Sejak Oktober Oktober yang lepas Masih menaruh harapan Supaya tindakan Dikenakan terhadapnya Ditarik balik Jadi kita dapat melihat Di sini Kesetiaan Tajuddin Walaupun sedang menjalani Hukuman saya boleh kata Denda Dimana beliau digantung Keahliannya di dalam UMNO Tapi masih setia bersama dengan UMNO Dan berharap Denda itu Ataupun hukuman itu Boleh ditarik balik Akhirnya PAS dan Bersatu Yang mempelawa Tajuddin pun Beliau dalam satu artikel ini Tajuddin tolak tawaran Sertai PAS dan Bersatu Bermakna PAS dan Bersatu Memberi tawaran Kepada Tajuddin Untuk join Parti PAS Ataupun Bersatu Jadi persoalannya Saudara-saudara Bagaimana pula dengan Hishamuddin Husin Yang juga digantung Oleh UMNO Adakah beliau pun Boleh menunjukkan Kesetiaan Sekiranya PAS Dan Bersatu Tiba-tiba Menawarkan Memberi tawaran Kepada Hishamuddin Husin Untuk menyertai Parti PAS Dan Bersatu Di dalam artikel ini BN Online Tajuddin menolak Tawaran Serta IPAS Dan Bersatu Tajuddin menjelaskan Dalam merayuannya Beliau telah Memohon maaf Atas kelantangan Mengkritik Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Dan tidak mahu Meneruskan Persengketaan Terhadap Parti Yang banyak Berjasa Kepadanya Mengakui Masih sayangkan UMNO Katanya Beliau Sanggup menolak Tawaran Daripada Beberapa Parti Pada PRU Ke-15 Selepas Namanya Digugurkan Daripada Kerusi Parlimen Pasir Salak Saya tolak Kerana Saya sayangkan Parti Presiden pun Kata begitu Jadi mari Bekerjasama Dan jangan Sensitif Sangat Orang lain Yang tidak Bercakap Ataupun Tidak kritik Hanya Yes Yes Mereka Tidak membantupun Presiden Sebenarnya Tetapi Menjatuhkannya Apabila Kala PRU Akhirnya Siapa Yang Rugi Jadi Akhirnya Tajuddin Membuat Kenyataan Ini Jadi Tuan-tuan Apa Komen Anda Berkaitan Dengan Kenyataan Tajuddin Dan Berkaitan Dengan Spekulasi Bahawa Bagaimana Pula Dengan status Hishamuddin Husin Yang Mungkin Akan Diberikan Tawaran Seperti Tajuddin Untuk Menyertai Pas Dan Bersatu Adakah Hishamuddin Husin Pun Akan Menunjukkan Kesetiaan Kesetiaannya Kepada UMNO Jadi Apa Komen Anda Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Subscribe Hai Semua Salam Sejahtera Malaysia Selamat Datang Ke Channel Fels Lifestyle Info Padu Info Hangat Disediakan Di Channel Ini Tuan-tuan Dan Puan-puan Semua Baru-baru Ini Kita Mendengar Berkaitan Dengan Berkaitan Dengan Ekstremis Perkauman Berkaitan Dengan Resis Dan Sebagainya Jadi Tuan-tuan Apa-apa Semua Akhirnya Satu Berita Yang Mengejutkan Bagi saya Ini Pasti Mengejutkan Seluruh Pemimpin Politik Pemimpin Di dalam Malaysia Tidak Kiralah Kerajaan Mahupun Pembangkang Dengan Satu Artikel Yang Bertajuk Zakir Naik Dilapor Ditahan Di Oman Dihantar Pulang Ke India Jadi Tuan-tuan Dan Bapak Semua Mesti Ramai Yang Ramai Yang Sudah Mengenali Nama Ini Yaitu Zakir Naik Pencerama Bebas Zakir Naik Dilaporkan Akan Ditahan Dan Diusir Dari Oman Untuk Dihantar Pulang Ke India Menurut Laporan Media Tempatan News 18 Agensi Agensi Risikan India Bersama Bekerjasama Dengan Pihak Berkuasa Oman Untuk Menahan Zakir Ketika Lawatannya Ke Oman Pada Kamis Bagi Saya Tuan-tuan Ramai Soma Sudah Pasti Ada Yang Gemar Ataupun Minat Dengan Ceramah Ceramah Daripada Dokter Daripada Zakir Naik Jadi Akhirnya Ini Satu Kejutan Besar Dimana Beliau Akan Ditahan Di Oman Dan Dihantar Pulang Ke India Dalam Artikel Ini Zakir Yang Dijemput Untuk Menyampaikan Dua Ceramah Di Negara Itu Dengan Ceramah Pertama Dianjurkan Oleh Kementerian Hal Ehwal Agama Oman Manakala Ceramah Kedua Dijadalkan Di Universiti Sultan Kabus Ataupun QABOS Pada Petang 25 Mac Menerusi Hantaran Di Media Sosial Penceramah Itu Mengesahkan Bahwa Beliau Selamat Tiba Di Masked Dari Kuala Lumpur Pada Kamis Beliau Berterima Kasih Kepada Kerajaan Oman Atas Jemputan Tersebut Jadi Tuan Tuan Apa Semua Akhirnya Zakir Naik Dilapor Ditahan Di Oman Dan Akan Dihantar Pulang Pula Ke India Penceramah Bebas Zakir Naik Dilaporkan Akan Ditahan Dan Diusir Dari Oman Untuk Dihantar Pulang Ke India Jadi Persoalan Yang Timbul Adalah Saudara Saudara Tuan Tuan Dama Puan Suma Kenapa Tiba Tiba Zakir Naik Dilaporkan Akan Ditahan Dan Diusir Dari Oman Untuk Dihantar Pulang Ke India Zakir Naik Yang Juga Dijemput Untuk Menyampaikan Doa Ceramah Di Negara Itu Dengan Ceramah Pertama Yang Dianjurkan Oleh Kementerian Hal Ehwal Agama Oman Manakala Ceramah Yang Kedua Yang Dijadwalkan Di Universiti Sultan Kabus Pada Petang 25 Mac Jadi Menerusi Satuan Teran Di Media Sosial Penceramah Itu Mengesahkan Bahwa Beliau Selamat Tiba Di Masked Dari KL Kuala Lumpur Pada Kamis Jadi Tuan Tuan Itulah Timbul Persoalan Kenapa Beliau Ditahan Kenapa Beliau Diusir Dan Dihantar Pulang Ke India Jadi Berkaitan Dengan Isu Perkauman Yang Ada Di Malaysia Pula Saya Rasa Memang Ramai Yang Memang Ramai Yang Dukacita Dengan Ada Saja Isu Tentang Perkauman Tentang Resis Tentang Banyaklah Belbagai Agama Bangsa Yang Ada Di Malaysia Pada Hari Ini Dan Kita Berdoa Yang Baik-baik Saja Untuk Negara Kita Malaysia Yang Tercinta Supaya Kita Dijauhi Oleh Malapetaka Dan Kita Tetap Aman Damai Dan Harmoni Tentang 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 Terima kasih.